Indonesia kembali menggelar pertemuan tingkat tinggi kemitraan multi pihak dan forum Indonesia Afrika ke-2 di Nusa Dua Bali. Kerjasama strategis terjalin antara PT Energi Megapersa DTBK yang dibiliki Bakri Group dengan Guma Afrika Group untuk proyek energi di Timur Afrika. Presiden Jokowi Dodo menyambut kedatangan tujuh kepala negara yang hadir dalam pertemuan kerjasama dan solidaritas antara Indonesia dengan negara-negara Afrika. Di antaranya adalah Presiden Liberia, Presiden Republik Ghana, Presiden Republik Rwanda, Presiden Zanzibar, hingga Perdana Menteri Republik Demokratik Timur Leste. Forum Indonesia Afrika ke-2 ini berfokus pada isu transformasi ekonomi, energi, kesehatan, pertambangan, dan kerjasama pembangunan. Indonesia adalah rumah dari banyak syarikat yang memiliki pengalaman tersebut dalam pembangunan infrastruktur, dan bersiap untuk bekerja bersama dengan Liberia untuk menempatkan pembangunan infrastruktur di Liberia. Tema Forum tahun ini adalah menekankan pentingnya semangat dalam menjawab tantangan global seperti konflik, penurunan ekonomi, serta perubahan iklim. Perusahaan minyak dan gas PT Energi Megapersada TBK yang dimiliki Bakri Group menandatangani MOU kerjasama dengan perusahaan Afrika Guma Group untuk mengeksplorasi energi di Blok Busi Mozambik Afrika Selatan. Kesepakatan diresmikan seiring digelarnya Forum Tingkat Tinggi Indonesia Afrika di Nusa Dua Bali. Penandatanganan MOU juga disaksikan Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Nugrahman Syuri. Presiden BHPL Taufan Eko Dugroho Roto Rasiko mengaku bersyukur proyek gas untuk memasok kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik di Mozambik yang dikerjakan oleh PT Energi Megapersada TBK telah membuahkan hasil memuaskan. Selamat datang, kami dari Bakri Group yang selama ini memiliki usaha di Mozambik melalui Energi Megapersada. Hari ini menandatangani kerjasama dengan perusahaan South Africa untuk pengembangan energi di Afrika Selatan. Jadi Alhamdulillah pekerjaan kami di Mozambik membuahkan hasil yang cukup baik, cukup membanggakan. Dan insya Allah keberhasilan-keberhasilan seperti ini juga bisa membantu juga usaha-usaha di Indonesia untuk penetrasi market ke Afrika. Sampai sekarang juga Alhamdulillah banyak sekali kegiatan-kegiatan di ONGES kami, seismik dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh anak bangsa, putera-putera bangsa yang hebat-hebat, yang Alhamdulillah mampu memberikan solusi alternatif juga bagi negara-negara Afrika terutama yang bergerak di bidang ONGES. Pemerintah Afrika Selatan mengapresiasi ketertarikan perusahaan Indonesia untuk berinvestasi, mengeksplorasi cadangan gas di Blok Buzi. Diharapkan gas yang diproduksi di Blok Buzi tidak hanya dirasakan masyarakat Mozambik, namun mencapai negara-negara tetangga yang selama ini membutuhkan sumber daya kelistrikan. Tim TV One mengabarkan. Diharapkan. 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 Diharapkan.